Pemerintah secara bertahap mulai melakukan migrasi siaran ke TV digital dari siaran analog. Per 2 November kemarin, siaran televisi analog di beberapa wilayah Indonesia mulai dimatikan. Meskipun belum diberlakukan penuh di Kalimantan Barat, dampak analog sit-off atau migrasi ke siaran digital mulai dirasakan di kota Pontianak, Kalimantan Barat dengan meningkatnya permintaan laptop box atau STB perangkat tambahan untuk menerima siaran TV digital. Pemilik toko elektronik yang menjual STB pun mengaku ada peningkatan jumlah pembeli STB. Bahkan setiap hari ada lebih dari 4 pembeli STB yang datang. Meski permintaan STB meningkat, harga set-off box terpantau tetap dijual normal, kisaran 200 hingga 300 ribu rupiah. Kalau mereka mau yang agak murah ya ada merek lain kayak Vitara, Rinre itu sekitar 220 gitu. Harganya ya ada. Sekarang lumayan bagus karena banyak TV analog yang udah mulai hilang ya. Jadi untuk penjualan STB ini sekarang lumayan bagus sih, tiap hari ada yang nyari gitu. Lalu dari sisi harga Pak, ada lonjakan gak dengan perlakuan TV? Untuk sementara belum. Gak ada penaikannya belum. Belum signifikan ya. Untuk mendapat siaran TV digital, diperlukan perangkat set-off box. Namun, jika pesawat televisi Anda sudah digital ready, maka STB tidak lagi diperlukan. Dori Spardede, Kempas TV, Pontianak, Kalimantan Barat.